Naya Sila Mirdat Hai pemirsa insert, sekarang aku lagi di make up, terus rambutnya juga tadi Abis dinaikin temanya hari ini, kali ini temanya ada bunga-bunga Terus mau lihat hasilnya gimana? Penasaran kan? Tunggu aja ya Dari ketiga busana yang dikenakan naik, Rupanya wanita 28 tahun ini lebih menyukai busana yang pertama dengan tema flower queen Pasalnya bagi Naya, busana yang ia kenakan dengan bunga-bunga yang menghiasi kepalanya Merupakan cerminan kepribadiannya Meski begitu, Naya mengaku bila ia termasuk tipe wanita yang sukakan penampilan simpel Dengan busana yang tak begitu mencolok Biasanya kan orang yang lebih nilai ya Tapi kalo akunya sendiri emang lebih Biasanya keseharian aku tuh lebih mood-mutan gitu Kalo emang lagi pengen dandan ke anak kecil ya Fashionnya lebih ke Apa ya, lebih kayak Santai gitu Kalo pengen lebih Dewasa bisa juga gitu Cuman kalo first mungkin orang yang nilai kali ya Kalo makeup ya Kayaknya hampir semua perempuan gitu deh Tau mukanya kayak apa Tau kekurangan kelebihannya dimana Mana yang lebih mau ditonjolin gitu Mana yang shape apa yang bikin Misalkan matanya dia lebih keluar Kayaknya semua perempuan kan tau ya Jadi kalo soal makeup Karena akunya sendiri juga biasa makeup Emang tadi agak-agak ngobrol sama orang makeupnya juga gitu Nanya kira-kira kalo matanya gini agak lebih bagus kali ya gitu Saat menjalani sesi pemotretan hingga akhir Naim memang tampil cantik dan berseri-seri Dengan menggunakan tiga busana yang berbeda-beda Bahkan senyumnya tak berhenti menghiasi wajah manisnya itu Nampaknya salah satu kebahagiaannya yang ia perlihatkan Lantaran kini hatinya selalu berbunga-bunga Dan berbahagia bersamaan dengan kehadiran sang kekasih hati bernama Manov Lantas apakah dalam waktu dekat Naid dan Manov akan segera menikah? Orang pacaran itu kan Kita kan menjajaki ya satu sama lain gitu Punya tujuan yang serius itu pasti Tapi kan lebih ke Mengenal satu sama lain lebih dalam dulu Kita punya visi-misi yang sama atau enggak gitu Terus apakah kita bisa menerima Kekurangan masing-masing Bisa menghargai kelebihan masing-masing dengan tulus atau enggak gitu Jadi ya saling menjajaki dulu Makanya aku minta sama temen-temen buat doain Nah itu dia Mohon doanya aja Mudah-mudahan yang terbaik Rencananya tahun ini tahun depan? Rencananya udah lewat enggak? Enggak rencananya Rencananya enggak belum ada Belum ada pembicaraan sejauh itu Yang penting Tau pribadi satu sama lain dulu Terus keluarga juga udah mengenal Juga udah diterima sama keluarga Tau gitu Kalau memang pasangan aku orangnya baik Bisa masuk sama keluarga Care sama keluarga Itu dulu Terus Kalau pembicaraan yang lebih jauhnya Nanti kalau emang ada Obrolan yang lebih jauh Mbak nanti aku undang Ya itu aku didoain aja Mudah-mudahan yang terbaik Meski masih menutupi kabar pernikahannya Dengan sang kekasih Namun dengan sedikit malu-malu Naya mengaku bila ia menyukai sosok Manov Lantaran memiliki sifat dan wajah Yang bisa dibilang mirip dengan Sang ayah Cama Mirda Lalu sosok seperti apa Manov di mata Naya? Baik sekali sosoknya Ya pasti baik lah ya Baik Baik banget menurut aku Dewasa Pengertian Humornya sama aku nyambung Terus Punya kepribadian yang Apa ya Bisa bikin aku bangga gitu Sama dirinya dia sendiri Terus Sayang sama aku Sama keluarga aku juga Dan memberikan Apa ya Banyak sekali dampak positif Dalam kehidupan aku Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Terima kasih.